Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel hadis 165 pada sore hari ini sini saya kedatangan lagi mesin blender ini saya mau tes dulu itu tapi agak bergetar jadi kemungkinan didalam itu baut bautnya ada yang lepas ini terdengar juga ada goblak goblak begini kita langsung saja untuk dibongkar ini skupnya sudah saya lepas tinggal dicopot sepertinya caranya pot planernya bah di dalamnya itu kotor banget ya ini kayaknya kena siraman nah ini basah jadi jadi kenapa ini kok bisa ditutupnya saja seperti ini ini blender jus ya kayaknya ya jadi pasah semua ini saya bongkar total wah bongkar banget seperti ini ini kendalanya katanya ketika dinyalakan tuh bau gosong ini saya mau lepas perkiraan juga karbon mau habis jadi bunyi bleber bleber begitu Hai mana cara lepasnya ini untuk melepas disini menggunakan obeng main disini ditahan dan disini itu juga ditahan saling berputar tahan segini jadi masuk ke lubangnya segini dan sebaliknya disini harus menggunakan obeng main di putar lawan arah baut biasanya kalau baut biasa itu nyepot ke kiri kalau ini nyepot ke kanan ya satu dua tiga nah ini udah berputar ini cukup pakai tangan saja bisa terlepas ini sudah lepas jadi bisa diambil di cek apakah karbonnya mau habis atau masih panjang kelihatan ini karena posisinya kotor banget Hai dan di sini cara ngambil karbonnya motokarbon di cukup dipakai testbed di sekret nah Hai ini bisa diambil Hai eh karbon sudah mau habis Hai jadi per juga sudah tidak nyampe Hai nah ini harus ganti dan nanti saya beliin di toko listrik saja ini sudah mau habis tuh jadi ini perlu ganti karbonnya ya tadi sebelum saya ganti ini saya mau lepasin dulu nanti mau dicuci nanti posisinya harus kayak tadi ini nanti pasti copot salah masang ibaratnya kuning biru putih oke t ini keras p p p p dan ini bisa dilepas untuk kabel listriknya juga harus lepas dulu nih blendernya tukang cus ini dikotor banget seperti ini nah ini ada kepala ini nggak bisa dilepas nih ini karbonnya sudah dibeli jadi tinggal dipasang untuk pemasangannya juga gampang banget ini dimasukin ke sini ini juga udah sampai pendek buat kayak gini ini cara pasang karbon begini ya temen-temen tinggal dimasukin sini dan ini ditekan deh pasang ini masanya gini loh ini tekan dulu ke bawah dimasukin up taruh belum ini pakai obeng nih nah nah gini langsung deh pasang masuk nah ini pasang satu satunya lagi nah ini push sebelahnya sama kayak tadi kebalik coba posisinya seperti ini ah ini agak gedean nah salah tadi band oke ini seperti ini ya temen-temen cara masangnya ini harusnya saya sendirian karena harus lagi megang kamera jadi harus dikantuin loh oke langsung masukin oke ini sudah terpasang ya tinggal dipasang di bilindernya ini apa ini di cangkangnya tadi nah ini masih basah jadi harus dilapin dulu pasang dulu disini ini untuk lebang kabel ini seperti ini dan ini kabelnya dikeluarin disini oke 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 atasnya seperti ini merah kabel utama nih kuning buat speed apa itu punya 12-13 ini kita pasang tutup belakangnya oh iya untuk kabel ya ini pasang dulu nih tadi berhubungan dua dilepas hampir lupa terbalik Oh iya terbalik harusnya disini dulu ini roto wanget saya tutup dulu ini belakangnya yang paling kan buat kabel posisinya harus pas buah 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 ini kuning buah 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 ini sudah saya pasang semuanya ini jadi kuning biru putih merahnya kesini ya jadi tinggal nanti dipasang lagi disini ya masukin telah dipasang-pasang-pasang ini sudah dipasang tinggal pasang putihnya saja dari atas dulu ini barangkali nanti ada ini kesini kesini masukin lubangnya lubang masuknya sebelah ini sudah terpasang kembali jadi saya harus mengetes dulu ini sebelum diserahkan kepada pemiliknya ini sudah bunyi lancar sudah lancar tidak getar-getar atau kayak bau-bau kosong ini sudah bisa dianterin ke pemiliknya oke di sini saja untuk tutorialnya cara untuk mengganti karbon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati